Suami pedangdut Iis Dahlia, Satrio Dewandoro angkat bicara terkait kehebohan sang putra Devano Danenda yang dikabarkan pindah agama. Dia meminta netizen berhenti menghujat keluarganya. Hal itu dikatakan Satrio dalam klarifikasi di video yang diunggahnya di akun Instagramnya, Satrio Dewandoro, Rabu, 12 April 2023, karena isu Devano pindah agama atau murtad tidaklah benar. Namun, efek negatif yang dirinya, Iis Dahlia dan keluarga besar alami sangat menyakitkan. Satrio mengatakan Devano dan seluruh keluarga mereka masihlah sebagai penganut agama Islam dan tidak ada yang murtad. Pria yang berprofesi sebagai pilot ini mengingatkan netizen, mereka punya keluarga besar yang harus dijaga hati dan perasaannya di tengah isu murtad yang bergulir cepat. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Di media sosial ini, Bapak atas nama pribadi dan juga Isda Firmeli ingin mengungkapkan rasa ketidaknyamanan atas pemberitaan di media sosial dan hujatan dari netizen kepada kami, khususnya kepada Pak Ma'i Is, Kakak Salsa, dan juga Devano. Atas pemberitaan murtad akhir-akhir ini, di mana menurut keakhiran kami yang kami pahami arti dari kata murtad adalah meninggalkan agama yang diyakini. Di media ini, Bapak ingin mengklarifikasi kepada media dan juga netizen yang menghujat kami, Alhamdulillah kami, Bapak, Mama, Is, Kakak Salsa, dan juga Devano, masih meyakini agama Islam yang kami yakini sejak lahir. Jadi, pemberitaan media sosial dan hujatan netizen kepada kami yang memitakan kami murtad itu tidak benar dan itu sangat menyakiti hati kami. Dengan ini kami mohon untuk media sosial netizen yang menghujat kami serta memberikan kata-kata kasar kepada kami stop memberitakan ataupun menghujat kami. Kami masih ada orang tua yang harus kami jaga perasaan dan kesehatannya. Kami manusia biasa, berikan sepan kami untuk bahagia, berkarya seperti Anda, bijak dalam berpilaku dan juga ucapan, serta bekerja sesuai yang kami jalankan dan dapat membahagia orang tua kami yang masih ada maupun yang sudah wafat. Salam sehat untuk Anda dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih telah menonton!